Intro Berdasarkan Pasal 19 Ayat 3 Kovenan Sipil dan Politik Persatuan bangsa-bangsa menyerukan agar tiap tindakan pembatasan kebebasan ekspresi termasuk dalam pembatasan konten harus diputuskan oleh badan independen yang lepas dari pengaruh politik komersial atau pihak lainnya yang tidak berwenang Posisi badan independen ini harus juga merepresentasikan multi pemangku kepentingan Lalu, apa saja konten yang boleh dibatasi agar tidak melanggar hak? Pertama, konten dengan materi hoax atau fake news atau rumor yang harus dibatasi agar tidak mengganggu ketertiban umum Kedua, konten pornografi dan konten pornografi anak untuk melindungi anak Ketiga, konten yang memuat informasi tentang obat-obatan berbahaya karena mengancam kesehatan publik Keempat, konten bermuatan fitnah supaya melindungi hak dan reputasi orang lain Kelima, konten bermuatan terorisme dan ekstremisme kekerasan untuk melindungi keamanan nasional Keenam, muatan konten yang melanggar hak cipta agar karya orang lain dilindungi Ketujuh, konten yang menyebarkan data pribadi atau privasi orang lain secara semena-mena agar internet tetap memberikan keamanan serta menjaga reputasi penggunanya Kedelapan, materi penyebaran kebencian terhadap golongan penduduk tertentu Hal ini harus dibatasi supaya menjaga adanya diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok tersebut Kesembilan, konten yang mengandung materi perjudian supaya dapat melindungi ketertiban umum Prosedur pembatasan konten juga harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia supaya pada pelaksanaannya tetap menjaga nilai-nilai kebebasan sipil Bagaimanakah prosedur yang paling ideal? Pertama, ada klasifikasi berdasarkan kategori yang telah diatur dalam undang-undang sebagai konten yang dilarang Konten tersebut dapat dikumpulkan secara manual atau dibantu dengan mesin Selanjutnya, harus ada pula layanan aduan dari pengguna sebagai bentuk literasi digital kepada pengguna internet Kedua, pemblokiran Teknik ini dimungkinkan untuk pembatasan hak penikmatan informasi di internet Hanya saja, prosesnya harus ada notifikasi terlebih dahulu khususnya untuk domain dalam negeri Sedangkan untuk domain luar negeri dapat dimasukkan ke daftar penapisan Tindakan pemblokiran harus juga dibarengi dengan tersedianya mekanisme banding ke pengadilan Apabila tindakan pembatasan ini dilakukan tanpa peringatan atau kejadian kesalahan prosedur lainnya Ketiga, adanya pemulihan atau normalisasi terhadap konten yang sudah diperbaharui Termasuk tindakan kesalahan dalam klasifikasi, pemblokiran, atau penapisan Dengan adanya regulasi yang tidak represif, badan independen yang multi pihak, serta adanya prosedur yang memiliki prinsip hak asasi manusia Maka, mekanisme pembatasan konten internet diharapkan mampu berkontribusi dalam Menjaga internet sebagai ruang demokratis dan medium kebebasan ekspresi masyarakat Untuk informasi dan laporan lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami di elsam.org.id Terima kasih telah menonton!